KPU Oki menargetkan pendistribusian surat suara Pilpres dan Pilek 2024 pada 20 Januari mendatang. Pendistribusian diprioritaskan ke empat kecamatan yang jauh, yakni Air Sugihan, Tulung Selapan, Sungai Menang, dan Cengal. Logistik pemilihan umum 2024 sudah tiba di kantor KPU Kabupaten Oki pada 2 Januari kemarin. Logistik yang tiba yakni surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi sebanyak 1.147 box dengan masing-masing box berjumlah 500 lembar. Sementara surat suara untuk DPRD Kabupaten akan tiba pada 9 Januari nanti. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Oki Emitris Nawati menjelaskan, pelipatan surat suara akan dilakukan setelah surat suara caleg DPRD Kabupaten sudah tiba dan ditargetkan pada tanggal 10 Januari proses sortir lipat surat suara sudah rampung. Proses pelipatan surat suara yang membutuhkan waktu dan tenaga sehingga harus dilakukan hingga selesai tanpa ada jeda waktu. Dalam waktu dekat, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal pelaksanaan dan jumlah perekrutan tenaga pelipatan secara sua kelola. Untuk hari ini, Bu? Eh, Kabupaten belum. Kalau Kabupaten belum, yang sudah datang itu surat suara presiden dan waktu presiden, terus surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPR RI yang sudah kami terima. Kalau surat suara DPRD Kabupaten Kota itu baru didistribusikan dari penyedia dari perusahaan itu sekitar tanggal 6 nanti. Kemungkinan sekitar tanggal 9 atau tanggal 8 kami terima di KPU. Setelah surat suara kita terima semua, lima jenis surat suara itu kita terima, mungkin nanti kita akan melakukan rapat pleno untuk menentukan kapan waktu sortir lipat. Ya, setelah diputuskan di pleno, kita kapan sortir lipat dan di mana berikut juga tenaga yang kita gunakan untuk sortir lipat nanti. Setelah hasil rapat pleno, nanti kata EMI barulah akan dilakukan pendistribusian surat suara dengan pengawalan pihak kepolisian. Ada empat kecamatan yang menjadi prioritas untuk menerima pendistribusian lebih awal karena letak geografisnya jauh, yakni kecamatan Air Sugihan, kecamatan Tulung Selapan, kecamatan Sungai Menang, dan kecamatan Cengal.